Halo gamers jadul, sesuai judul videonya, gue mau membahas duo atau trio penyerang paling mematikan di jagad Winning Eleven PS2. Pemain-pemain yang menjadi patokan di video ini adalah yang bermain di sebuah klub di tahun 2004 hingga 2007. Karena menurut gue itu adalah era keemasan Winning Eleven PS2. Dan juga sejak 2007 ke atas gue gak pernah lagi main Winning Eleven PS2, gue udah mulai pindah ke PES di Windows. Karena PES di Windows gameplaynya sudah mengikuti gameplay PES dan Winning Eleven PS3 atau Next Gen. Sementara PES atau Winning Eleven PS2 sejak 2005 sampai 2013 gameplay dan grafiknya sama saja, tidak ada perubahan signifikan kecuali transfer pemain dan jersey. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung aja. Tapi sebelum itu, opening dulu bro. Di peringkat kelima ada duo Real Madrid, yakni Ronaldo Botak dan Raul Gonzalez. Biasanya Raul dan Ronaldo akan ditopang oleh Zidane sebagai playmaker di belakangnya. Ini si Botak, kalau sudah dapat true pass dari Zidane ataupun backup, kemungkinan besar akan lelos dari kawalan back-back lawan. Karena ia memiliki speed dan balance di atas rata-rata. Sedangkan Raul akan menjadi pemain yang menerima bola-bola muntah ataupun operan dari sang fenomenal. Masuk ke posisi 4 ada duo Manchester United, yaitu Nisteroy dan Rooney. Biasanya yang pakai MU sering menggunakan formasi 4-4-2. Dengan duet Rooney dan Nisteroy di depan, ditopang dua geladang sayap yaitu Cristiano Ronaldo dan Ryan Giggs. Karena dua pemain ini memiliki akselerasi di atas rata-rata. Jadi mudah buat mereka mengirim umpan bola-bola atas ke Nisteroy. Sedangkan untuk yang sering pakai tiga striker di MU, biasanya akan memajukan Ronaldo ke depan. Jadi Ronaldo dan Rooney yang akan bertugas mengirim umpan ke Nisteroy. Nah, kan di tahun 2006 Nisteroy pindah ke Real Madrid. Posisi Nisteroy biasanya akan diganti sama Louis Saha, pemain asal Bandung. Jadi Rooney dipindah ke tengah, Ronaldo kanan dan Saha di kiri. Di peringkat ketiga ada trio dari Barcelona, yakni Ronaldinho, Eto'o dan Juli. Kok Juli bro, bukan Messi? Seperti yang gue bilang di awal, pemain dalam list ini adalah yang bermain di tahun 2004 hingga 2007. Sedangkan Messi di tahun tersebut masih unyu-unyu bro. Skillnya banyak di bawah 80. Jadi para player tentu lebih memilih Juli sebagai starter ketimbang Messi. Sedangkan yang biasa pakai dua striker di Barka, ya sudah jelaslah Ronaldinho dan Eto'o yang bakal diduetkan. Bisa dibilang mereka berdua adalah striker AAA di Win 11 PS2. Di peringkat kedua atau runner-up ada trio dari AC Milan. Pasti sudah ketebaklah siapa mereka bertiga. Yap, benar. Mereka adalah Andri Shevchenko, Filipo Inzaghi dan Kakak. Tentunya formasi yang dipakai adalah formasi AC Milan di dunia nyata, yaitu 4-3-3. Buet Inzaghi dan Sheva akan dibantu oleh Kakak sebagai second striker. Atau istilah Italianya, trequartista. Sheva bertugas untuk duel-duel lari dengan back lawan. Inzaghi jadi pemain yang menerima umpan dan trupas. Sedangkan Kakak adalah pemain yang sering dijadikan eksekutor di luar kotak penalti. Pokoknya trio ini the best lah di era Win 11 PlayStation 2. Sekarang kita masuk ke peringkat pertama. Ada duo atau trio yang berasal dari Inter Milan. Sebenarnya tidak ada pemain yang tetap untuk tim yang bermarkas di San Siro ini. Karena striker Inter sering berganti setiap tahun. Tapi siapapun dia, Adriano tetap menjadi pilihan utama para player. Sedangkan untuk tandem biasanya Oba Femi Martins yang dipilih atau Christian Fieri. Kalau menggunakan formasi 4-3-3, Fieri atau Cruz biasanya akan menjadi striker tengah. Sedangkan di kanan diisi oleh Martins. Nah, barulah di tahun 2006 Adriano mendapat tandem sepadan yakni Ibrahimovic. Ampun lah kalau mereka sudah duit. Gak bisa dibodi coy. Kayak pilar bangunan. He's carried the ball forward. That's it! Goal, Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic! Put it in! Double there, got it. What a strike. Ibrahimovic. Ibrahimovic! Nah, itu dia 5 duo atau trio mematikan di Winning Eleven PS2. Yang mana favoritmu di antara list tersebut? Atau mungkin kamu punya versi sendiri? Kalau ada, silahkan tinggalkan komentar. Oke lah, sekian dulu Nostalgia Winning Eleven PS2-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!